Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan Miss Umi apa kabar anak-anak semoga kalian sehat dan bahagia selalu di rumah jadi bisa mengerjakan atau mengikuti materi-materi dari Miss Umi khususnya materi bahasa Indonesia nah saat ini Miss akan mengajak kalian untuk membahas tentang kalimat langsung yang soalnya kalian ambil dari ketika mengambil list lesson kit di sekolah mendapatkan soal kalimat langsung nah ini pembahasannya biar kalian bisa belajar kenapa salah kenapa benar nah ini diperhatikan baik-baik oke nah pertama adalah soalnya sehingga nanti dilihat perbedaannya Amir berkata besok minggu aku akan pergi ke Bali Amir berkata koma tanda petik besok B nya dikirim huruf kapital menggunakan huruf kapital minggu nama hari M nya kapital aku akan pergi ke Bali Bali nama tempat berhuruf kapital lalu diakhiri tanda titik tanda petik bukan tanda petik titik ya perlu dicermati untuk kalimat langsung jika merupakan kalimat berita maka diakhiri dengan titik dulu baru tanda petik gitu ya Nah ini polanya adalah pengiring-pengiring itu siapa yang mengatakan setelah itu diikuti kutipan kutipan itu apa yang dikatakan itu ya sudah jelas berikutnya milah minggu depan Nenek akan ke Yogyakarta kata paman polanya adalah kutipan atau apa yang dikatakan baru pengiring siapa yang mengatakan penulisan yang betul adalah tanda petik Mira nama orang berhuruf kapital diberi tanda koma minggu depan Nenek akan ke Yogyakarta koma tanda petik kata paman kenapa bukan titik tanda petik karena masih ada lanjutannya yaitu pengiring kata paman nah titiknya setelah pengiring kata paman titik nah sebelum pengiring dipisahkan oleh tanda koma baru tanda petik gitu ya berikutnya ayah berpesan janganlah malas belajar pola pengiring baru kutipan yang betul penulisannya berikutnya adalah ayah berpesan koma tanda petik janganlah jenya kapital karena mengawali kutipan janganlah malas belajar karena agar kata seru janganlah maka diakhiri dengan tanda seru baru tanda petik bukan titik gitu ya terus berikutnya apakah masyarakat sudah mulai tertip dalam berkendara kata pak polisi disini polanya adalah kutipan baru diikuti pengiring penulisan yang betul adalah tanda petik apakah hanya kapital masyarakat sudah mulai tertip dalam berkendara tanda tanda petik baru diikuti pengiring kata pak polisi titik jangan lupa selalu diakhiri tanda petik setelah pengiring gitu berikutnya nak apa yang ingin kamu bawa ke sekolah tanya ibu polanya adalah kutipan baru pengiring penulisan yang benar adalah nak sebelumnya ada tanda petik karena sapaan diikuti tanda koma nak koma apa yang ingin kamu bawa ke sekolah tanda tanya tanda petik karena ada kata tanya apa maka diakhiri tanda tanya tanya ibu pengiringnya baru tanda petik kalimat selanjutnya pemerintah desa akan membuat selokan di sepanjang jalan panjen kata pak lurah pak lurah ini sapaan jadi penulisan tanda petik tanda petik pemerintah desa akan membuat selokan di sepanjang jalan panjen jalan panjen jalan panjen nama geografi maka ditulis dengan huruf kapital c nya kapital p nya juga kapital nama tempat koma tanda petik baru pengiring kata pak lurah pak lurah ini sapaan jadi p nya kapital l nya juga kapital lalu diikuti tanda titik jangan lupa selalu setelah pengiring diakhiri tanda titik berikutnya pak gandhi berkata bagaimana agar anggrek-anggrek itu tumbuh seburgu polanya adalah pengiring dan putipan yang betul penulisannya adalah pak gandhi berkata pak gandhi jelas ini nama orang p dan g nya harus kapital berkata koma tanda petik bagaimana b nya kapital agar anggrek-anggrek itu tumbuh sebur koma bu tanda tanya tanda petik kenapa bu b nya kapital karena itu merupakan sapaan sapaan ditulis dengan huruf kapital setelah koma dan diakhiri tanda tanya baru tanda petik gitu ya kemudian pak ustadz berpesan bersikaplah rendah hati agar kamu punya banyak teman polanya pengiring dan putipan penulisan yang benar pak ustadz berpesan koma tanda petik bersikaplah b nya kapital rendah hati agar kamu punya banyak teman nah ini mohon maaf harusnya tanda seru ya baru tanda petik sekali lagi mohon maaf ini harusnya diakhiri tanda seru karena ada kata-kata bersikaplah tanda seru baru tanda petik berikutnya kata bunda kata bunda terburu-buru nanti kamu tersedak polanya pengiring lalu putipan penulisan yang benar kata bunda koma tanda petik jangan makan terburu-buru koma nanti kamu tersedak jangan ada kata jangan maka diakhiri tanda seru baru tanda petik nah selanjutnya mengapa saudara bersedia menjadi ketua kelas tanya bumi polanya adalah putipan lalu pengiring penulisan yang benar tanda petik mengapa M nya kapital saudara karena ini sapaan S nya kapital bersedia menjadi ketua kelas tanda tanya tanda petik tanya bumi bumi nama orang lalu diakhiri tanda titik nah sekian penjelasan dari Miss Umi semoga kalian lebih paham dengan menyimak apa yang disampaikan Miss Umi melalui pembahasan ini dari Miss Umi terima kasih sampai ketemu di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh